BABAK FINAL LIGA 3 NASIONAL 2021-2022 Antara Karo United VS Putra Delta Sidoarjo Yang digelar pada hari Rabu 30 Maret 2022 Di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dimenangkan oleh Karo United Di babak pertama, Karo United unggul 3-2 dari Putra Delta Sidoarjo Karo United tertinggal terlebih dahulu Dari sepakan, Mohamad Adam Malik di menit ke-8 Skor pun 0-1 untuk keunggulan Putra Delta Sidoarjo Tapi Karo United bisa comeback Gol penalti, Kardinata Tarigan di menit ke-14 Gol Faisal Romadoni di menit ke-20 Dan gol Muhammad Agung di menit ke-39 Dan gol balasan dari Putra Delta Sidoarjo Dicetak oleh Yoga Arya Pianto di menit ke-43 Skor pun 3-2 untuk keunggulan Karo United di babak pertama Di babak kedua, tensi permainan mulai meningkat Dan hanya ada satu gol yang tercipta di babak kedua Dari sepakan, Paisul Palah, pemain Putra Delta Sidoarjo Di menit ke-88 Babak kedua pun berakhir dengan skor 3-3 Dan pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti Empat penendang dari Karo United Sukses mencetak gol Sedangkan, empat penendang dari Putra Delta Sidoarjo Hanya dua penendang yang sukses mencetak gol Skor pun 4-2 untuk keunggulan Karo United Dengan ini, Karo United mencatatkan sejarah baru bagi klub tersebut Sebagai tim debutan dan langsung juara Liga 3 Nasional 2022 Selamat kepada Laskar Simbisa Berhasil juara Liga 3 Nasional untuk musim 2021-2022 Daptar penghargaan Liga 3 Nasional 2021-2022 Juara Karo United Runner-up Putra Delta Sidoarjo Tim per play Mataram Utama Top skor Liga 3 Mohamad Adam Malik Dengan koleksi 11 gol Best player Rian Romadon Karo United Bi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!